Intro Dan Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Sengkawang Letkol Infantri Chondro Edi Wibowo Esos MHAN Meninjau lokasi TMMD di Rises Tentang Ngaujaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Mangkayang, Provinsi Kalimantan Barat Dalam kunjungan di lokasi TMMD Rektas ke-111, dan Satgas telah memberikan semangat kepada Satgas TMMD dan warga masyarakat setempat Dan Satgas juga memberikan penekanan agar Provinsi Satgas TMMD ke-111 menjaga kekompakan dalam mengerjakan tugas Dengan penuh harapan dan Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Sengkawang Letkol Infantri Chondro Edi Wibowo Esos MHAN Meninjau lokasi sasaran fisik dan memantau personil Satgas TMMD Dalam pelaksanaan pengerjaan di Desa Setang Ngaujaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat Agar nantinya pekerjaan bisa berjalan dengan maksimal, selesai tepat waktu, supaya nantinya bisa dirasakan oleh warga sekitar Efek dari kinerja Tim Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Sengkawang tahun 2021 Dalam kunjungannya di lokasi TMMD ke-111 tahun 2021 Dan Satgas telah memberikan semangat kepada Satgas TMMD dan warga masyarakat Dan Satgas juga memberikan penekanan agar prajurit Satgas TMMD ke-111 menjaga kekompakan dalam mengerjakan tugas Dan Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Sengkawang, Letkol Infantri Chondro Ede Wibowo Eso Semhan Juga menambahkan tujuannya meninjau langsung untuk memberikan pengarahan kepada Tim Satgas Agar nantinya berjalan lancar dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore Sore ini saya meninjau ke lapangan bersama Jankramiru dengan Pak RT RT 6 Dusun Primulya Karena disini salah satunya yang sedang kita kerjakan adalah jalan rapat beton jauh 350 meter Ini saya datang, sementara saya sendiri, mungkin nanti ke depan saya datang apapun ke depan apapun ke depan apapun ke depan apapun ke depan lainnya Harapan saya dengan saya meninjau, dengan hari ini masuknya semua personil Satgas Secara kan bisa optimal dalam operasional di lapangan Karena kita, kami hanya memiliki waktu 30 hari dan harapannya ini semua sudah selesai Pekerjaan di daringan cukup panjang, 350 meter Dengan ada sasaran lagi, 285 meter lagi di tempat lain Ini tujuannya adalah untuk memudahkan transportasi salah satunya di RT 8 ini Di mana mereka bisa menuju ke daerah kebun mereka dan untuk mempermudah menuju ke kota untuk penjualan Maupun untuk memudahkan akses mereka perjalanan keluar masuk ke kampung Ini saya, agar optimal, saya akan mengharapkan mereka Dengan personil yang ada, pembagian tugas yang ada Akan mereka bisa terbagi dan hasil yang dihasilkan setiap harinya adalah maksimal yang bisa didapat Ini target, seberapa lama ini harus selesai Untuk pelaksanaan rapat beton maupun yang lainnya Jembatan, pustu maupun panggir gereja dan lain-lain juga sudah dikerjakan Dengan bersama-sama dengan pembagian personil yang ada Yang diharapkan dengan pemberian tersebut juga dibantu oleh masyarakat Salah satu-satunya PRT mengharapkan warganya Diharapkan ini penutupan TMMD tanggal 14 Juni ini sudah selesai Semuanya pekerja sudah selesai dan bisa dinikmati oleh warga di sini Yang memang membutuhkan untuk akses jalan maupun perbaikan-perbaikan sarana pasaran yang lainnya Berkat komunikasi dan koordinasi yang baik antara anggota Satgas, pemerintah desa dan masyarakat Pekerjaan yang terlihat berat di awal sudah terlihat perkembangannya Bersama rakyat TNI Kuat, sinergi membangun desa Bekerja dengan tulus, benar dan bertanggung jawab Tim Liputan melaporkan